Tidak terima anaknya ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Seorang ibu bersama ratusan warga desa Samaran Sampang tidak terima dan mengambuk di depan kantor Polsek setempat. Mereka menuding polisi salah tangkap dan bertindak seenaknya. Di depan kantor Kapolsek, tambelangan ratusan warga desa Samaran Sampang Jawa Tumur ini memprotes tindakan polisi yang dinilai salah tangkap. Mereka juga mendesak polisi membebaskan Mat Ali salah seorang warga. Ibu dan istri Mat Ali bersama ratusan warga mencoba memaksa masuk ke kantor Kapolsek. Namun upaya mereka dihadang polisi. Warga tetap berdalih Mat Ali tidak bersalah. Mat Ali ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan. Namun istri Mat Ali membantah atas sangkaan yang diketapkan polisi. Saniyah percaya bahwa suaminya melakukan pembelaan diri, bukan menganiaya korban. Orang dua, suami saya satu pak, dirompak sama ibunya pak. Suami saya mau dicetek-kecek pak. Kalau tidak bisa melawan, suami saya sudah mati pak. Anaknya jadi jatim pak. Anaknya belum dapat 40 hari pak. Jadi karena melawan itu gue ditangkap ya? Melawan? Ya karena... Melawan pak. Suami saya kakinya, kalau tak melawan pak, suami saya sudah meninggal. Kasus ini berawal ketika Mat Ali yang sedang mencari telur puyuh di rerumputan. Tanpa sengaja cahaya lampu senternya mengarah ke wajah korban, berhamat, yang sedang mengendarai motor berboncengan dengan ibunya. Dari sejumlah bukti dan fakta hasil visum, polisi membantah telah melakukan salah tangkap. Ini proses dari pada tersangka yang kita tahan adalah saudara Mat Ali. Diduga sudah melakukan suatu penganean terhadap saudara Muhammad dan juga ibu Habibah. Dimana kita hasil dari visum, disitu ditemukan juga ada beberapa luka dan alat bukti yang itu berupa alat pancing. Masih dihimbau pulang, warga tetap menolak membubarkan diri dan memilih bertahan di Mapolsek hingga ada kepastian Mat Ali dibebaskan. Kemaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.